Saya ucapkan kepada Pak Dekan, Pak Irfan yang telah hadir di acara Warshop Simnitamas Pakarti. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Ketua Pakarti, Bu Ruli Mujia Stuti. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bu Yuni sebagai pemateri hari ini untuk Warshop Simnitamas Pakartinya. Serta terima kasih sebesar-besarnya di ucapkan kepada teman-teman semua, kolega dosen, Bapak dan Ibu yang telah hadir di acara Warshop Simnitamas Pakarti hari ini. Kita mulai saja untuk membuka acara hari ini. Kita mengucapkan lafaz bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke acara yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Pakarti. Kepada Bu Ruli, kami persilahkan. Terima kasih Bu Nelfi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala Rasulullah bin Huda wa dililhak liyuzirahu ala dinikullihi wa kafa billahi shahidah. Ashadu Allah ilaha ilallah wa ashadu anna muhammada rasulullah ila nabiya ba'dah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Dekan, Pak Irfan Purnawan, SPM Sumay. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Yuni ya, Dr. Insinyur Tri Yuni Hendrawati MSI IPM. Beserta tim dari APPM yaitu Mas Sahrul. Terima kasih atas kehadirannya. Dan kepada teman-teman semua yang sehari ini sudah menghadiri undangan dari Pakarti. Jadi ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan kita. Mungkin saya sifatnya hanya pelaporan saja, Bapak-Ibu. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pelatihan dari pengisian BKD online. Ini merupakan kegiatan pertama setelah kita selesai, menyelesaikan dari semester genap 2019-2020. Di mana dari BKD tersebut mungkin kita akan melihat ada banyak sekali perubahan yang tadinya offline menjadi online. Dan persiapan-persiapan yang memaksa kita gitu ya, yang tadinya mungkin agak santai gitu. Tapi sekarang mau nggak mau karena sudah ada sistem, maka kita harus mempersiapkan. Itu dari sisi kemarin LKD ya, laporan kinerja dosen yang kita sudah serahkan di semester genap 2019-2020. Nah, sementara ke depan ya, kalau nggak salah itu tanggal 15 September sampai dengan 12 Oktober, ini persiapan kita untuk mengisi BKD online. Kalau kemarin LKD-nya, laporan kinerjanya, nanti ke depan beban kinerja dosen. Nah, sementara mungkin kita kemarin menemui ada beberapa kendala ya, yang habisah sudah sempat diselesaikan. Tapi paling tidak, ke depan secara bertahap bisa kita cicil kembali ya. Nah, di antaranya pertama adalah tentang data atau profil dosen ya. Yang di dalamnya mungkin nanti ada sisi pendidikan gitu, ada penelitian, ada pengemas ya. Kalau untuk pendidikan masih ada yang bermasalah, ternyata tidak muncul. Tidak muncul di dalam sistem BKD untuk jenjang pendidikannya. Nah, ini mesti diperbaiki melalui SISTER. Nah, ini juga PR ya. Sebenarnya PR kita ke depan bagaimana data-data dosen juga bisa di-input, kemudian diperbaiki secara mandiri oleh para dosen. Agar nanti sinkron antara pelaporan ya di BKD itu, antara SISTER mungkin dengan yang didikti ya di PORLAT. Nah, kemudian yang kedua, data-data kita di penelitian dan pengemas gitu. Kemarin memang kita sudah input ya Pak Irfan di repository gitu. Cuma ada kendala ya, mungkin kalau dari Pak Arti sebagai sebuah lembaga, karena kita selama ini tidak pernah mendata, artinya data itu tidak tersentral gitu ya dalam sebuah sistem. Sehingga untuk laporan kinerja secara lembaga itu butuh effort yang besar untuk mengumpulkan. Nah, sementara di UMJ sendiri, ada SK Rektor ya, kalau nggak salah nomor 277. tahun 2020, tentang pengelolaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di lingkungan UMJ, semuanya sekarang wajib menggunakan simlitapmas.umj.ac.id. Nah, maka dengan dasar ini kita mencoba gitu ya untuk melatih ya dosen-dosen di lingkungan FDUMJ agar nanti terbiasa untuk menggunakannya. Karena mau nggak mau, semester ini kita harus menggunakan sistem ini gitu ya di fakultas teknik. Nah, mungkin itu sebagai laporan ya yang bisa saya sampaikan, sekaligus sebagai persiapan bagaimana nanti pada saat pengisian BKD yang akan berakhir pada 12 Oktober, kalau nggak salah, nanti juga bisa secara bertahap kita siapkan. Nah, mungkin itu saja Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kegiatan kita, walaupun secara daring ya, tetap berjalan dengan lancar. Alhamdulillah tadi Pak Dekan juga udah menyampaikan paket data ya Pak ya, pulsanya sudah masuk, saya juga udah masuk baru saja tadi, sekitar setengah satu baru masuk gitu ya. Mungkin nanti Bapak-Ibu bisa melihat ya, mudah-mudahan bisa membantu kita semua gitu ya, dari sisi paket data. Karena lumayan, setiap kegiatan kayaknya kita perlu kurang lebih 3 giga, kurang lebihnya kalau saya hitung-hitung gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Bila Hitafiq Walidaya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli. Selanjutnya cara kita adalah sambutan dari Dekan Fakultas Teknik Pak Irfan Purnawan. Kepada Pak Irfan kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbana wa lakalham. Kama yang bagi lijalai berjikah-jikah-kirim. Waajimu Sultanika. Asyadu an la ilahi lallahu dahulah syarikalah. Asyadu anna Muhammad anabluhu wa rasuluhu. Allahumma salli anna Muhammad. Wa ala alihi wa sahabihi ajmain. Yang kami hormati tentu narasumber ya. Ibu Dr. Triuni Hendrawati. Belakangnya Pak IPM ya. Irfan Purnawan memang IPM. Terima kasih Bu Yuni. Memang oke Pak. IPM oh dong. Terima kasih Bu Yuni yang Pak Bosan selalu memberikan motivasi dan pencerahan buat kita semua ya. Alhamdulillah luar biasa. Nah beruntung nih Ketua LPPM kita dari Fakultas Teknik yang kemudian bisa menyebatkan kita dalam segala hal. Terima di bidang penelitian dan penyakit mas. Dan tentunya timnya ya Mas Ahlul. Bu Umul ya. Yang hari ini men-support ya. Walaupun Bu Umul jadi Pak Arti ya. Tapi beliau tergantung kebutuhan katanya. Kemudian Ibu Ketua Pak Arti tentunya ya. Bu Ruli. Kemudian ada Ibu Wakil Dekan disini. Dan ada nggak boleh alas sama Pak Akri nih? Belum ya? Oh iya. Akri ada Pak. Bu Nurul dan Pak Angri. Ada ya? Ada. Bu Nurul. Oh iya. Hadirah. Hadirah. Waduh. Berubah Pak Akri. Hadirah buat Bu Nurul Pak. Oh iya itu mau Wakil Dekan. Benerah maksudnya. Ya terus kemudian Bapak Ibu dosen yang luar biasa, sehat ya. Kebanggaan Fakultas Teknik yang mudah-mudahan bisa membuat Fakultas Teknik menjadi kebanggaan kita semua ya. Alhamdulillah hari ini misalnya akan disosialisakan mengenai penggunaan simlitabmas ya.umj.ac.id yang memang sejalan lah dengan sisi-misi Fakultas Teknik sekarang insya Allah ya. Yaitu integrasi ya. Sehingga tidak lagi masing-masing Fakultas punya sistem sendiri-sendiri yang memang umum gitu ya. Kecuali memang khusus gitu kan. Sehingga harapannya tentu ini harus disinergiskan. Makanya tadi saat Bu Yumi bilang ini di Fakultas nanti bisa pakai juga, ya bukan bisa. Malah harusnya begitu ya Bu ya. Digunakan untuk bersama. Seperti halnya IPKM kan saat di mahasiswaan mengenai IPKM. Cuma masalahnya Fakultas juga belum terlalu concern nih dengan IPKM ya. Mudah-mudahan wadah-wadah ketiganya terutama. Mudah-mudahan nanti bisa dikawal oleh Pak Mesri Andi ya Pak Wartiga. Terus kemudian juga tadi Bu Ruli sudah menyinggung mengenai pengisian LKD ya? BKD Pak. Hah? BKD. BKD. Kalau yang kemarin LKD. Iya. Yang kemarin LKD. Yang genap 2019-2020 ya. Yang alhamdulillah kita sudah mulai dengan menggunakan repository ya. Iya betul. Nah kemudian edaran baru juga mengenai pengisian BKD untuk Ganjil 2020 ini. Jadi memang insya Allah repository akan kita mulai gunakan aktifkan ya. Nanti repustakaan juga akan aktif menggunakan itu. Tapi terkait untuk yang BKD Ganjil ini, tentunya Bapak-Ibu yang sudah mencoba mengisi ya di bidang A terutama. Kalau BIC kan hanya narasi ya. Mungkin sudah bisa diisi ya. Yang bidang A terutama mata kuliahnya belum pada muncul ya. Nah itu, mohon maaf ya sedang dikerjakan oleh tema akademik. Hanya saja memang ini agak semalakama nih. Karena tentunya data itu bisa diselesaikan oleh akademik kalau semua urusan mata kuliah, KRS, dan lain-lain rampung ya. Nah sementara khususnya yang mahasiswa baru ini kan pihak universitas masih terima sampai 24 Oktober kan. Bayangkan sementara 12 Oktober kita harus sudah selesai ya mengisi BKD ya. Jadi teknik sih insya Allah menyepakati paling lambat, masalah PMB ini paling lambat banget di 25 September ini. Sehingga setelah 25 kita tidak akan menerima lagi ya, bener-bener ya Pak Aklik. Tidak akan menerima lagi mahasiswa karena itu datanya akan kita langsung generate ke sistem ya untuk pelaporan dan lain-lain. Sehingga harapannya nanti di BKD online sudah bisa muncul ya. Mungkin di awal pekan kedua bulan Oktober. Bener ya, betul ya? Karena nanti proses migrasi dan lain-lain, perapihan data dan lain-lain ini membutuhan waktu ya. Sekitar satu pekanan lebih oleh tema akademik. Nah, jadi mohon maaf untuk saat ini mungkin diisi bidang B, C dulu ya. Nanti A-nya kalau memang sudah ready dari akademik akan kita langsung sampaikan sudah bisa ada mudang-mudang. Dan itu mudah-mudahan bisa segera ya. Karena memang tim akademik kita pekerjanya lumayan luar biasa ya. Terutama saat pergantian semester ini. Itu ya mengenai BKD. Kembali lagi ke SIM Ditarmas UMJ ACID ini ya mudah-mudahan memang bisa kita maksimalkan ya. Artinya nanti Bapak-Ibu bisa merasakan menggunakan SIM Ditarmas ini. Tentunya sistem akan terus berkembang. Sehingga apapun nanti masukkan Bapak-Ibu. Ini akan sangat diharapkan oleh tim Bu Yuni ya di LPPM. Sehingga tentunya sistem ini akan semakin ke depan akan semakin lebih baik lagi. Dan bisa terintegrasi ke sistem-sistem yang lain. Sehingga koneksinya satu pintu, satu data gitu ya. Jadi lebih enak. Mudah-mudahan ke depan bisa kita realisasikan itu. Dan insya Allah fakultasnya juga tujuan utamanya mengenai sistem adalah integrasi. Karena banyak hal yang bisa kita petik manfaatnya dari situ. Selain untuk kebutuhan kita, jadi akreditasi dan lain-lain juga bisa menambah baik pemeringkatan ya. Babymatrix, 4ICU.frg, dan lain-lain. Jadi itu saja mungkin ya Bapak-Ibu ya. Kalau cerita tentang sistem banyak nanti Bu Yuni waktunya habis untuk sama saya. Sehingga memang hari ini difokuskan untuk membicarakan mengenai SIM di PEDMAS. Insya Allah mengenai e-learning juga pekan depan akan ada workshop ya. Mudah-mudahan ragu ya Bu Nurul ya. Rabu pekan depan. Insya Allah. Akan workshop mengenai e-learning, mengenai standar-standar ya. Apa saja yang harus ada dan lain-lain. Sehingga kita bisa seragam. Dan tujuannya adalah untuk selain supaya rapi datanya juga di sepada ya. Di sepada diktinya, LMS dikti. Kita bisa lebih diakui ya. Dan isinya juga tidak malu-maluin lah. Mudah-mudahan gitu ya. Karena memang sudah ada standar. Baik, dengan demikian. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan baik, dengan hikmat ya. Banyak manfaat yang bisa kita petik. Dan banyak hal-hal yang bisa kita tingkatkan dan kembangkan secara bersama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Atas kehadiran dan partisipasi semuanya. Khususnya dari tim LPPM ya. Dan tim pekati yang alhamdulillah sinergis. Belaik, setelah, 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 khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dekan, Pak Irfan. Selanjutnya masuk ke acara intinya, yaitu pemaparan materi tentang workshop si Pritama Spakarti yang akan disampaikan oleh Bu Triyuni. Kepada Bu Triyuni, kami persilahkan. Bu Yuni mau dibantu saya atau? Oke, baik. Alhamdulillah. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dekan yang saya hormati, dan Bapak-Ibu Wadek yang saya hormati, dan juga Ibu Ketua Pakarti yang selalu menjadi tim gambrek kami, RPPM secara sinergi, sehingga, apa namanya, RPPM baik pusat ataupun fakultas menjadi satu kesatuan bersama di dalam meningkatkan kinerja penelitian dan pengemas. Di mana penelitian dan pengemas ini merupakan dua dharma tersendiri di antara empat stator dharma. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian bagi anggota Pakarti semuanya, saya mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi. Kemudian kepada Bapak-Ibu semua dosen yang merupakan baik kolega ataupun senior saya, semoga semuanya dimudahkan, diberikan kesehatan selama kita berulih FH. Artinya bahwa COVID ini bisa memberikan berkah kita semua menuju yang terbaik. Jadi moga-moga produktivitas Bapak-Ibu juga sempat meningkat ya dengan adanya WFH. Terima kasih Bapak-Ibu, apa namanya, Alhamdulillahirubilalami juga bahwa kita telah mempunyai sinlitapas.umc.ac.id. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, semoga nanti suatu ketika UMC akan punya sistem yang berintegrasi seperti juga di UMY, UMM Malang, dan juga yang lain-lain. Nah perlu juga saya sampaikan bahwa akhirnya sinlitapas.umc.ac.id ini juga telah mendapatkan penghargaan di PTMA, PTMA Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Asia. Jadi kita termasuk, kalau dari skopus kita 7 besar, kemudian kalau dari sisi PTMA pun kita kinerja juga 7 besar, tetapi untuk khusus penelitian dan pengemas kita juga termasuk yang the big five-nya. Baik, Bapak-Ibu, semoga merupakan kebanggaan kita bersama menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Insya Allah kita semua barokah di dalam proses untuk baik berderma sebagai dosen, mengamalkan ilmunya, dan juga di dalam proses untuk menebar manfaat ilmu bermanfaat. Terima kasih Bapak-Ibu, saya perlu perkenalkan di sini ada Mas Arul, di mana Mas Arul adalah koordinator penelitian, di mana Mas Arul banyak membantu saya terutama karena koordinator pengemas belum ada, jadi saya LPPM belum ada koordinator pengemas. Khusus untuk pengemas masih dipegang oleh Bu Sekretaris LPPM, yaitu Dr. Lusi. Nah, apa namanya, Bapak-Ibu, kita langsung saja, Bapak-Ibu, sudah muncul ya. Bapak-Ibu, kemudian kalau Bapak-Ibu mengakses www.sinliptapas.umc.ac.id ya Bapak-Ibu, maka Bapak-Ibu di situ sudah bisa mendownload semua kepentingan daripada panduan. Jadi, sebenarnya panduan penelitian dan panduan pengemas itu secara general sudah disusun oleh LPPM. Tetapi apabila fakultas memerlukan tambahan yang lebih spesifik, itu diperbolehkan karena mungkin akomodasi dari keilmuan yang memang lebih spesifik. Jadi, secara prinsip ada beberapa klausul yang memang itu diserahkan kepada fakultas. Sebagai, apa namanya, sebagai admin. Dan juga perlu disampaikan juga di sini, fakultas juga telah, apa namanya, sebagai admin daripada sinliptapas.umc.ac.id. Jadi, untuk pengadaan hibah yang nanti sifatnya di fakultas teknik, itu bisa diadakan oleh Pak Karti. Jadi, tadi Pak Jika sudah menyinggung, ada beberapa nanti yang akan dibuat hibah skripsi dan lain-lain. Monggo saja silakan, asalkan mempunyai rule yang bisa dimasukkan daripada sinliptapas. Ya, Bapak-Ibu, jadi silakan Bapak-Ibu mengundur, pakai handphone pun. Kalau pakai handphone kayaknya enggak muncul, yaitu di www.sinliptapas.umc.ac.id. Ya, Bapak-Ibu, tata kelola penelitian dan pengmas, kenapa kita pakai sistem, perlu saya sampaikan, dengan adanya sistem ini, maka akan mempermudah kita untuk menarik data terutama. Di mana sebenarnya satu dosen itu mempunyai satu lemari, kalau saya bilang sebagai satu lemari, untuk menyimpan datanya di dalam khusus untuk penelitian dan pengmas. Jadi, Bapak-Ibu, anytime Bapak-Ibu bisa mengambil data-data yang berhubungan dengan Bapak-Ibu, apabila itu menyakut profil. Kemudian, LPPM Fakultas pun, atau Pak Karti, diberikan akses ke Sinliptapas ini untuk mengambilkan data. Jadi, misalnya Pak Dekan memerlukan data, penelitiannya FT berapa? Kita lihat, itu bisa dilihat. Tetapi, kalau menyangkut kepada universiti, memang itu menjadi domennya LPPM. Jadi, bisa mengajukan permintaan data apabila diperlukan untuk akreditasi. Jadi, Bapak-Ibu, dengan Sinliptapas, maka kita akan punya tata kelola yang baik, di mana mulai dari pengajuan proporsal, kemudian sampai review proporsal. Jadi, nanti purulit, reviewer bisa ditunjuk dari Fakultas Teknik. Jadi, reviewer kemarin, misalnya kayak Pak Ari, Bu Ari, ada Buratri, dan lain-lain, dan monggo saja nanti dimasukkan sebagai reviewer. Kenapa? Karena untuk reviewer dalam, kita masih belum menentukan harus bersertifikasi. Jadi, di Fakultas Teknik sudah ada yang bersertifikasi, yaitu Bu Ari dan saya, tetapi yang lainnya memang paling tidak sudah dokter dan memenuhi syarat untuk lektor ke atas. Baik, Bapak-Ibu. Kemudian, pelaksanaan. Nanti pelaksanaan itu bagaimana Bapak-Ibu mengunggah laporan, dan lain-lain, semuanya sudah ada di panduan. Panduan. Kemudian, ada Monef. Kalau Monef itu sifatnya adalah berapa yang mengerjakan laporan, dan lain-lain. Jadi, biasanya begitu. Kemudian, pelaporan, luaran hasil secara online, dan terdata sebagai database. Nah, kemudian database penelitian UMJ dan juga Fakultas Teknik, hal ini bisa dilakukan. Nah, yang kedua, apabila Fakultas Teknik juga akan melakukan pengabdian masyarakat secara terdata, bisa menggunakan sintetap mas juga. Kan selama ini, apa namanya, menggunakan, lalu ya, perprodi ya. Nah, monggo saja nanti diatur, Guru Li dan Pak Dekan, pengmas itu kebanyakan tidak terdata. Nah, dikarenakan, tadi dilaksanakannya secara, apa namanya, tidak tersistem. Nah, kemarin sudah ada hibah pengemas juga di LPPM, yang insentifnya kecil ya, hanya 2 juta, namanya juga insentif. Kemudian, divisi pun juga sudah mengadakan, apa namanya, hibah pengabdian masyarakat. Mengu saja diatur, nanti tergantung daripada kebijakan Pak Dekan. Nah, kemudian, Bapak-Ibu, semuanya, insya Allah bahwa sistem ini nanti akan selalu dikembangkan. Jadi, nanti Bapak-Ibu, apabila Bapak-Ibu nanti ada mengalami kendala, silakan nanti berkomunikasi dengan pihaknya Pak Karti, siapa, nanti berulih, tolong diberikan akses WA. Biasanya, dosen pada saat, terutama the last minute ya, the last minute dari pengunggahan proposal itu, biasanya mereka hektik. Biasanya, kalau di LPPM juga begitu, sama. Saya biasanya, 24.00 sebelum penutupan proposal, saya biasanya sama Mas Harul sudah begadangan. Jadi, sorenya saya tidur, malamnya saya bangun. Ini siapa yang sudah mengajukan, dan lain-lain. Termasuk pengunggahan proposal. Baik, Bapak-Ibu, kira-kira ini adalah LPPM kita, muka-muka LPPM kita. Kita juga website-nya lengkap, Bapak-Ibu, silakan dioprek terus, kalau nanti mau menyiapkan daripada akreditasi. Nah, kemudian Bapak-Ibu, juga bisa melihat, ini Bapak-Ibu, kalau di sini, SINLITAPMAS UMJ, itu sudah ada pengumuman hebat, profil Renstra, ada panduan internal, dan panduan sistem. Jadi, semua insya Allah sudah lengkap, Bapak-Ibu. Nanti login, nanti akan berulih, nanti mohon untuk bisa memasukkan data semua, dosen teknik di SINLITAPMAS. Kenapa? Karena tadi, kita belum bisa sinkron dengan sikat. Kenapa? Karena sikatnya UMJ belum tersentral. Tetapi, ini tidak menjadi masalah, di mana nanti data dosen, dan data dosennya bisa dimasukkan, apabila memang ada dosen yang belum masuk ke SINLITAPMAS. Tentu saja, nanti Mas Sarul akan membantu secara penuh, secara full. Kemudian, Bapak-Ibu, nanti Bapak-Ibu bisa login dengan NIDN, kemudian passwordnya QWERTY, kemudian, apa namanya, secara sistem nanti akan didetailkan oleh Mas Sarul. Termasuk, nanti siapa reviewer yang ditunjuk oleh Fakultas Teknik. Baik, Bapak-Ibu, kemudian panduan penggunaan sudah ada juga. Di sini ada penggunaan dosen, ada penggunaan admin, ada penggunaan untuk reviewer, dan ada yang penggunaan khusus admin untuk membuat ID dosen. Jadi, nanti apabila dosen ada yang mau mengajukan tapi dia belum masuk, nanti bisa dimasukkan dulu sebelum kita dimulai. Nanti Mas Sarul akan detail untuk melakukan ini. Baik, Bapak-Ibu, produk RPPM pun Bapak-Ibu sudah bisa download. Jadi, ada rencana strategi penelitian dan ada rencana strategi pengabdian masyarakat. Nah, Ransiara Pengemas dan Reksa Penelitian ini sebaiknya juga dibuat oleh fakultas. Kenapa? Karena tentu saja payungnya universitas akan berbeda dengan payungnya daripada fakultas. Jadi, monggo saja nanti apabila Pak Karti akan menginisiasi untuk membuat rencana penelitian dan rencana pengas yang khusus untuk fakultas teknik. Tentu saja penelitiannya punya kekhususan ya, kekhususan di mana bidang ilmunya tentu saja teknologi. Tetapi, dimungkinkan juga untuk bisa berkolaborasi. Baik, Bapak-Ibu, ini adalah buku profil dan panduan pun sudah terlihat di webnya RPPM. Jadi, kami sama sekali tidak menyembunyikan data, Bapak-Ibu, karena data ini semua adalah mini Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, kebetulan saya diamanahkan saja menjadi ketua RPPM. Nanti kalau tidak jadi ketua RPPM ya tetap membantu Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik, Bapak-Ibu, ini adalah buku profil lembaga, buku panduan penelitian, ada buku laporan kinerja tahun 2019. Nanti kalau terakhir 2020, nanti kita akan buat lagi laporan kinerja RPPM 2020. Moga-moga semua kita dimudahkan ya, Bapak-Ibu. Tentu saja kinerja Bapak-Ibu ini adalah merupakan kinerja universitas. Yang akan menghiasi Prodi, Prodi naik ke fakultas, fakultas akan masuk ke universitas. Ya, baik Bapak-Ibu, kemudian kumpulan abstrak penelitian 2018 pun sudah ada, panduan pengemas, dan juga panduan KKN. Kayaknya saya ada masalah nih dengan, anu, sentar-sentar Bapak-Ibu. Baik, Bapak-Ibu. Bentar, saya ada masalah nih dengan koneksi saya. Bapak-Ibu. Terima kasih. Di BSD ya Kak, hujan mendung itu biasanya itu. Baik, lanjut Mbak. Nah, lihat. Sampun. Tapi sampai sini. Ya, baik. Lanjut lagi Mbak. Nah, baik. Lanjut lagi Mbak. Nanti ini juga sudah lanjut. Nah, ini juga sudah lanjut. Nah, lanjut. Baik, ini aja Mbak. Sebelumnya Mbak. Sebelumnya. Sebelumnya Mbak. Baik. Baik Bapak Ibu. Kemudian, apa namanya nanti di dalam proses untuk bisa didengar ya Bapak Ibu ya. Nah, yang perlu dilakukan oleh LPPM Fakultas adalah nanti bekerja sama dengan Masa Rul, terutama di Koordinator Penelitian, untuk melakukan setting daripada timeline. Jadi, nanti Ibu Rul, nanti mohon untuk bisa menentukan kapan mulai hibahnya, kemudian kapan finish untuk proposalnya, dan kemudian kapan pelaporan dan lain-lain. Jadi, Bapak Ibu, memang di Fakultas nanti akan diberikan akses untuk melakukan setting daripada hibah yang ingin dilakukan, termasuk biaya. Jadi, biaya itu yang menentukan adalah fakultas, Bapak Ibu. Jadi, mau biayanya apakah satu penelitian itu Rp5 juta atau Rp7,5 juta, itu tergantung daripada fakultas, tergantung Pak Dekan, nanti di dalam prosesnya. Jadi, Bapak Ibu, nanti proses tata kelolanya, ini semua nanti semua di dalam sistem, Bapak Ibu, termasuk mereview. Jadi, mereview pun nanti nilainya bisa diberikan kepada Pak Arti, kemudian dari Pak Arti nanti bisa merekap, kemudian bisa menentukan pemenangnya. Dan untuk menentukan pemenang ini, tentu saja diserahkan full kepada Pak Arti, untuk bisa menentukan pemenang berdasarkan nilai hasil review-reviewer. Baik, lanjut Mbak Fitri. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke yang lain, saya mengingatkan Bapak Ibu terhadap reputasi dan kinerja. Jadi, sekarang Bapak Ibu, sekarang LKD, BKD sudah online. Nah, sebenarnya itu nanti merupakan big data daripada LL Dikti dan juga Dikti, untuk melakukan, membantu Bapak Ibu nanti akan bisa sinkron dengan si Jali. Jadi, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya nanti Bapak Ibu apabila BKD ini juga rajin dan juga uploadnya bisa bagus dan seterusnya memenuhi syarat Bapak Ibu, nanti pada saat Bapak Ibu mengajukan kepangkatan itu tidak sulit. Nah, saya boleh cerita, waktu kemarin saya mengajukan kepangkatan, itu saya kesulitan adalah justru malah ada di laporan pengemas. Jadi, laporan pengemas itu kemarin kececar, Bapak Ibu. Jadi, laporan pengemas itu akhirnya saya buat lagi, harus ada laporan, kemudian harus ada surat tugas, dan harus ada SK. Seperti-seperti itu yang biasanya agak sulit. Nah, perbedaannya nanti Bapak Ibu, kalau untuk kepangkatan, sekarang sampai lektor saja sudah menghendaki yang namanya reviewer kepangkatan. Jadi, reviewer kepangkatan ini akan diminta pada saat Bapak Ibu nanti mengupload di si Jali. Moga-moga ini semua dimudahkan ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kalau yang hanya ke lektor, itu reviewer kepangkatannya bisa lektor kepala yang ada di dalam. Kecuali kalau nanti lektor kepala, maka biasanya mintanya itu reviewer yang memang sudah lektor kepala. Dan biasanya dilihat dari bidang ilmu yang hampir mirip. Kemudian kalau guru besar, nah itu harus terpaksa memang harus guru besar. Yang di mana fakultas teknik belum mempunyai guru besar satu pun di dalam proses untuk kepangkatan. Baik Bapak Ibu, kira-kira begitu, kira-kira reputasi dan kinerja Bapak Ibu, tentu saja ini semua LPPM nanti akan memasukkan di dalam kinerja daripada Kemenristek DITI, atau Kemenristek BRIN, ataupun Kemen Dikbud. Jadi yang dikasih akses daripada ke kinerja hanya LPPM. Jadi Bapak Ibu, nanti dengan adanya kita sendiri tapmas, maka akan menjadi kemudahan bagi LPPM untuk menarik data. Karena selama ini, kemarin ya Mas Sahrul ya, tahun 2019, itu pada saat belum ada sistem, kami itu minta ke fakultas, kadang-kadang fakultas juga sudah males, dimintain data. Nah, kemudian dari kalau nggak hibah LPPM, biasanya datanya nggak ada, laporannya nggak ada, akhirnya tidak bisa terlapor Bapak Ibu. Moga-moga ini semua dimudahkan di dalam proses nanti pengisian kinerja 2020. Lanjut Mbak Fitri. Baik, Bapak Ibu, saya selalu menyampaikan pentingnya roadmap bagi dosen. Jadi sebaiknya memang dosen itu mempunyai roadmap juga. Jadi kalau universitas punya roadmap, fakultas punya roadmap, kemudian turun ke bawahnya itu prodi punya roadmap, nah dosen itu juga punya roadmap yang bisa menggambarkan daripada catur dharma perguruan tinggi. Nah catur dharma itu apa? Catur dharma ya AIK itu masuk di dalamnya, Bapak Ibu. Nah makanya di dalam sistem kita penelitian dan pengemas, itu diminta untuk satu lembar mengisikan internalisasi AIK di dalam yang terhubung kepada penelitian dan pengemas, Bapak Ibu. Nah jadi pentingnya roadmap ini penting Bapak Ibu, kenapa? Kalau kita istiqomah di situ, jadi penelitian itu perlu istiqomah juga Bapak Ibu. Jadi kalau kita istiqomah, maka kita akan, suatu ketika kita akan menjadi ahli apa yang memang keistiqomahan kita sesuai bidang ilmu. Ini saya rasakan pada saat saya menjadi letor kepala, saat menjadi guru besar. Di mana di dalam guru besar itu nanti juga diminta, kamu bidangnya apa yang menonjol di kamu dan itu diimplementasikan di dalam penelitiannya. Baik Bapak Ibu, lanjut aja Mbak Fitri. Kemudian roadmap juga di sini Bapak Ibu sudah sering mendengar ada riset, ada peta pemikiran dan lain-lain ya Bapak Ibu. Ini saya sudah tidak perlu sampaikan lagi dan Bapak Ibu sudah pandai untuk membuatnya, moga-moga. Di mana setiap dosen itu punya roadmap yang nanti bisa beririsan dengan roadmap-roadmap dosen-dosen yang lain dalam proses kolaborasi dan juga sinergi. Lanjut Mbak. Baik, ini kira-kira bahan yang dibutuhkan untuk menyusun roadmap Bapak Ibu. Jadi kalau kami di S2, kami biasa menyusun yang namanya proposal hibah magister. Maka memang semuanya hampir punya roadmap penelitian. Tetapi maka di Prodi S1 pun sudah mulai seharusnya nanti akan tentu saja akan dikomendani oleh Ibu Wadek 1, Bunurul nanti untuk membuat roadmap baik dosen ataupun fakultas teknik. Lanjut Mbak Fitri. Baik, kita bisa melihat Bapak Ibu ini adalah renserah institusi dan juga topik dan roadmap-nya. Pasti semuanya mengarah kepada penelitian dasar, teknologi, produk, dan market. Nah, biasanya kalau untuk tugas akhir, biasanya masuk kepada TKT 1 sampai 3 yang masuk penelitian dasar, Bapak Ibu. Tetapi kalau sudah masuk ke produk inovasi, biasanya masuk TKT. ...masuk ke TKT yang lebih tinggi lagi. Lanjut Mbak Fitri. Baik, Bapak Ibu ini adalah roadmap-nya kelembagaan LPPM. Silakan Bapak Ibu nanti bisa mengambil di www.lppm.umc.ac.id. Lanjut Mbak Fitri supaya kita bisa ini dan Bapak Ibu bisa mengambil sendiri nanti. Termasuk ini adalah roadmap penelitian LPPM UMC, Bapak Ibu, yang nanti menjadi dasar daripada PT UPT, PD UPT, dan PP UPT. Jadi penelitian unggulan perguruan tinggi. Lanjut Mbak. Nah, ini adalah roadmap pengabdian masyarakat, Bapak Ibu. Saya sampaikan ada 7 payung yang merupakan tema substansial dari kegiatan kemasyarakat. Nah, itu jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Monggo Bapak Ibu pilih nanti mana yang merupakan bisa diimplementasikan dari Bapak Ibu semuanya. Lanjut Mbak Fitri. Baik, kira-kira ini Bapak Ibu tahapan pengembangan dan penguatan kapasitas dosen. Saya pikir individu dosen bergerak. Kemudian dari individu dosen itu masuk ke kelompok bidang keahlian, masuk ke program studi, masuk ke fakultas, dan masuk ke universitas. Insya Allah bahwa kita semua akan sinergi, Bapak Ibu. Tentu saja kita tidak bisa sendiri, karena di dalam penelitian pun juga sebaiknya tidak sendiri. Karena penelitian itu biasanya kelompok, baik dengan dosen ataupun dengan mahasiswa. Punya nilai lebih apabila Bapak Ibu menyertakan mahasiswa. Nanti maka di penelitian internal FPPM itu selalu diminta peran mahasiswa, Bapak Ibu. Lanjut Mbak Fitri. Empat proses yang harus dimiliki peneliti, Bapak Ibu. Tentu saja ini akan memberikan outcome yang bagus, Bapak Ibu. Di kriteria sembilan, bukan lagi proses yang diaudit, tetapi sudah outcome. Nanti tentu saja ini menjadi ranahnya BPM di dalam proses untuk melakukan outcome. Jadi kalau di penelitian itu salah satunya adalah penelitian jumlah penelitian, dan jumlah publikasi, dan juga sampai jumlah sitasi. Di mana jumlah sitasi itu tidak bisa direkayasa, Bapak Ibu, karena mengacu kepada Google Scholar, ataupun reputasi yang lain, misalnya Bekobus. Jadi kita biasanya pakai pengindek sinta. Jadi Bapak Ibu mohon untuk bisa menengok-tengok, jadi kalau sebulan sekali itu ditengok Bapak Ibu sintanya, supaya apa sintanya kelihatan. Saya sudah apa, apa yang belum dimasukkan. Kalau Bapak Ibu belum masuk ke Sinta, nanti Bapak Ibu rubah dulu di Google Scholar, kemudian nanti WA ke Mas Sahrul, atau WA ke Pak Anwar, untuk minta disinkronisasi antara Google Scholar dan Sinta. Jadi memang, apa namanya, dasar untuk melakukan sinkronisasi tetap Google Scholar. Baik, lanjut Mbak Fitri. Baik, ini kira-kira riset yang berorientasi pada pengguna, Bapak Ibu. Tentu saja kita tidak akan punya riset yang bagus apabila kita tidak mikir siapa yang akan menggunakan riset kita. Jadi supaya riset kita tidak menjadi menara gading, tetapi benar-benar menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Digunakan bisa oleh industri ataupun oleh pengabdian masyarakat yang ada di Bapak Ibu. Lanjut. Lanjut. Nah, ini adalah contoh roadmap dosen, Bapak Ibu. Di sini kita kasih contoh integrasi tantur dharma. Mengenai bentuk, nanti Bapak Ibu menguat sesuaikan. Tetapi saya memang lebih senang menggunakan bentuk yang futuristik. Jadi, kira-kira tahun misalnya 2025 ingin menjadi apa, itu berkompetensi di bidang apa, Bapak Ibu. Nah, jadi ini terkait dengan nanti Bapak Ibu Kaprodi bisa melihat pengajarannya apa, penelitiannya apa, keahliannya apa, sampai nanti suatu ketika tracknya itu apa yang ingin dicapai. Misalnya, apa namanya, saya ngasih contoh misalnya kayak Ibu Ari. Ibu Ari itu kan dia sudah pekun ya, istikomah di dalam urban planning ya. Dan seterusnya, akhirnya beliau mendapatkan hibah di sini, dan akhirnya bisa, nanti insya Allah bisa menjadi guru besar juga di bidang arsitektur. Saya nggak begitu paham ilmunya. Tapi moga-moga itu semua bisa menginisiasi, Bapak Ibu, kalau ingin menjadi lektor kepala atau menjadi GB, paling tidak untuk menuju ke sana. Dan juga kabar gembira, Bapak Ibu, S2 lektor, untuk kelektor kepala itu nggak sulit. Asalkan mempunyai prasarat, yaitu prasaratnya adalah mempunyai jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi sintas 1-2. Jadi kalau yang di lektor kepala sepertinya seperti itu, Bapak Ibu. Dan pemeriksaan didikti tidak sesulit kalau guru besar. Jadi kalau guru lektor kepala itu didikti hanya satu komite yang memeriksa. Jadi satu kali diperiksa, kalau tidak oke langsung balik. Tetapi kalau guru besar itu sampai komitenya sampai dua. Jadi ada tim besar, ada tim kecil. Jadi memang agak berat untuk lektor kepala guru besar. Karena kalau guru besar itu yang dinilai sudah substansi, Bapak Ibu. Jadi substansi keilmuannya benar-benar dinilai di dalam proses padahal sebenarnya sudah masuk skopus. Tapi begitu masuk skopus masih dinilai lagi state of the art-nya dan lain-lain. Dan itu agak subjektif memang. Tetapi tetap semangat Bapak Ibu untuk mencapai daripada lektor kepala dan guru besar. Lanjut Mbak Fitri. Baik Bapak Ibu, ini kira-kira standar mutu penelitian dan pengemas Bapak Ibu. Nanti di dalam scene litam mas kita akan memenuhi ada delapan ini. Lanjut Mbak Fitri. Baik, ini adalah salah satu contoh integrasi Bapak Ibu. Mulai dari pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan AIK. Jadi Bapak Ibu sebenarnya penelitian Bapak Ibu bersama dengan dosen. Jadi skripsi itu sebenarnya adalah penelitian Bapak Ibu bersama dengan dosen. Bersama dengan mahasiswa, dosen dan mahasiswa. Maka sebenarnya pada saat pengabdian masyarakat, Bapak Ibu juga bisa mengimplementasikan penelitian tersebut. Jadi, misalnya teknik industri tentang ergonomi. Kemudian di pengabdian masyarakat, misalnya penerangan tentang ergonomi bagi manula dan seterusnya. Nah, itu semua nanti bisa Bapak Ibu integrasikan dan cari yang paling mudah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu penyeluan di RT saja, sudah bisa diakui sebagai pengabdian masyarakat. Nah, cuman kadang-kadang mendatangnya Bapak Ibu yang agak sulit. Makanya nanti bisa didata oleh, apa namanya, di organisasi oleh Pak Karti, bagaimana Bapak Ibu bisa memasukkan pengabdian masyarakatnya itu di awal semester. Jadi, jangan, apa, enggak sporadis, Bapak Ibu. Jadi, benar-benar terprogram. Lanjut, Mbak Nabi. Bu Fitri. Baik, kira-kira begitu, Bapak Ibu. Ini saya hanya memberikan sedikit overview, Bapak Ibu. Pelaksanaan pendidikan, ya, kira-kira 1 sampai 13 ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, semua sudah melakukan dan insya Allah dalam BKD lengkap. Lanjut, lanjut, Mbak Fitri. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu disepakati adalah kode etik di dalam melaksanakan penelitian, Bapak Ibu. Jadi, penelitian bersama dengan mahasiswa itu ada kesepakatan dan kode etik tertentu. Jadi, kalau mahasiswa itu S1, maka dia adalah menyimpan di repository daripada universitasnya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu publikasi, maka biasanya yang di repository adalah tautan daripada jurnalnya. Tentang nama 1, 2, itu mahasiswa ataukah dosennya, itu tergantung daripada kesepakatan, di mana kalau yang merepeg itu, yang memang yang membuat itu memang banyak dosen, gitu, dan hibahnya-hibah dosen, dosen boleh nama pertama, tetapi repository daripada skripsinya harus sudah jelas dulu. Jadi, bisa dibelah Bapak Ibu. Bisa dibelah itu artinya begini, jadi yang dipublikasikan di skripsi mahasiswa tidak usah semua. Nah, tetapi Bapak Ibu simpan, Bapak Ibu simpan, nanti bisa Bapak Ibu karyakan lagi, dipublikasi bersama dengan mahasiswa. Jika Bapak Ibu masih memerlukan poin di dalam pengen menjadi nama pertama. Jadi, Bapak Ibu ini harus sepakat dengan mahasiswa, jangan sampai nanti ada tuntutan dari mahasiswa. Lanjut, Ibu Fitri. Nah, kalau pelaksanaan pengabdian masyarakat, Bapak Ibu, ada cukup banyak pengabdian masyarakat ini, dari mulai meluduki jabatan, melaksanakan pengembangan, dan lain-lain, Bapak Ibu. Nanti bagaimana diorganisasi, sehingga Bapak Ibu bisa memasukkan ke profil. Nanti Mas Harul bisa membantu kita untuk secara detail masuk ke sini takmas. Selanjut. Baik, ini adalah unsur penunjang, Bapak Ibu. Tentu saja unsur penunjang ini nanti diperlukan pada saat BKD, Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu berperan aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah, dan seterusnya, tolong disimpan, Bapak Ibu, karena nanti ini penting sekali untuk reputasi, terutama reputasi daripada misalnya Kaprodi, Dekan, Warek, dan seterusnya. Saya ingat sekali pada saat visitasi, akreditasi itu sampai asesornya bertanya, kita pengen lihat Google, apa namanya, sintanya Pak Dekan. Nah, gitu. Sampai lihat seperti itu. Jadi, paling tidak itu menjadi proses pembelajaran buat kita, yang namanya reputasi Kaprodi sama Dekan memang harus disampaikan. Lanjut. Baik. Nah, penyiapan proposal internal ST, Bapak Ibu, syarat-syarat daripada fakultas teknik ditentukan oleh Pak Dekan. Jadi, atau paling tidak dibantu oleh Pak Karpi. Jadi, syarat, apa namanya, syarat-syarat misalnya yang boleh mengajukan adalah ketuanya harus AA, atau harus selektor, dan seterusnya, itu diatur oleh fakultas, Bapak Ibu. Terus nanti dimasukkan syaratnya ke dalam sistem Sintitap Mas. Jadi, RPPM membantu, nanti pihaknya adminnya Pak Karpi, nanti bisa mengajukan, Bu, yang boleh jadi ketua adalah yang misalnya AA, yang boleh menjadi anggota adalah dosen ber-NIDN, dan minimal AA, dan seterusnya. Itu semua nanti aturan main ditentukan oleh fakultas, Bapak Ibu. Jadi, RPPM sifatnya adalah memayungi. Kenapa? Karena kemarin juga misalnya divisif, mereka belum siap, mereka minta supaya dilepas saja. Nggak boleh, apa namanya, pokoknya dosen boleh mengajukan, walaupun belum punya kepangkatan, gitu, diperbolehkan. Berarti, nanti syaratnya itu dikurangi. Tetapi, Bapak Ibu, di Sintitap Mas ini ada permintaan untuk Sinta ID. Tetap kami minta untuk bersinta ID. Kenapa? Karena Sinta ID adalah merupakan identitas dosen yang saat ini. Baik, lanjut. Mbak Fitri. Baik, Bapak Ibu, Bapak Ibu, kira-kira baca panduan dan siapkan penelitian apa yang dikembangkan dan menjadi track Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, nanti Fakultas Prodi saling berkoordinasi. Apakah Bapak Ibu nanti ada panduan penelitian internal? Ataukah akan dibatasi apapun dari Fakultas Teknik, Monggo, tetapi kami sudah menyusun dalam panduan penelitian internal LPPM UMC. Lanjut, Mbak Fitri. Nah, kira-kira begini, Bapak Ibu, kalau di, apa namanya, di LPPM, kami sudah menyusun topik penelitian yang hubungannya dengan bidang dan topik. Nanti Monggo saja, Bapak Ibu, akan di Fakultas Teknik, akan disampaikan. Itu terserah, nanti akan disettingkan di dalam sistem. Lanjut. Baik, ini lanjut saja. Ini roadmap penelitian LPPM UMC. Lanjut saja, Mbak Fitri. Baik, skema penelitian yang dikelola LPPM ada. Jadi, dari Fakultas Teknik juga termasuk banyak. Sekitar ada tujuh skema yang menang. Kemudian ada skema penelitian yang dikelola oleh Fakultas Satu Prodi, ya, Bapak Ibu. Jadi, nanti kira-kira seperti ini skemanya. Nanti di sini tapas juga akan diberikan akses kepada admin daripada Pak Karti. Lanjut, Mbak. Baik, syarat ketua peneliti ketua dan anggota untuk fakultas yang menentukan adalah dekan, ya, Bapak Ibu. Monggo aja nanti akan disaratkan apa, Bu Ruli, berdasarkan persetujuan daripada dekanat. Lanjut. Nah, luaran penelitian itu juga disepakati, Bapak Ibu. Paling tidak ada luaran nasional ataupun jurnal prosiding dan lain-lain. Tetapi kami kemarin, waktu mengelola LPPM, kami perbolehkan apabila luarannya melebihi dari yang targetnya. Jadi, misalnya, luarannya adalah jurnal nasional. Kami masih memperbolehkan, dia nggak perlu jurnal nasional lagi. Dia maunya adalah jurnal internasional. Kami perbolehkan, Bapak Ibu. Asalkan naik. Tetapi, kalau untuk dikti, ini nggak boleh. Jadi, Bapak Ibu, Monggo nanti akan disampaikan oleh Pak Karti, apa yang menjadi luaran minimalnya. Lanjut. Baik. Template proporsal, Bapak Ibu. Nanti mohon diperhatikan, Bapak Ibu, yang ada string-string SS-nya itu tidak usah diisi. Tetapi, Bapak Ibu langsung mengisi internalisasi AIK dalam proporsal penelitian. Kemudian, ada ringkasan penelitian, ada kata kunci, latar belakang, dan lain-lain. Ini hampir sama dengan template daripada dikti, ya, Bapak Ibu. Cuma kita memasukkan internalisasi AIK saja. Kenapa? Karena untuk mewarnai daripada catur Dharma. Nah, setahu kami, kami kemarin waktu di audit mutu juga akan ditanya, sudahkah AIK masuk di dalam proses internalisasi di dalam penelitian, dan juga di, apa namanya, di program studi. Baik, Bapak Ibu, ini nanti akan disampaikan secara detail oleh Mas Harul. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, nanti di sini TAPMAS, Bapak Ibu juga bisa mengupdate profil peneliti. Jadi, saya rasa update di sini TAPMAS, ataupun di SINTA, ataupun di mana-mana, itu tidak ada ruginya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu semuanya, nanti semua berbasis pada internet. Jadi, ini istilahnya lemari Bapak Ibu yang disediakan untuk Bapak Ibu, monggo di yes untuk, untuk, apa namanya, reputasi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kalau nanti, ketika mau BKD, Oh iya, tinggal ngambil di sini TAPMAS, dan seterusnya. Atau di SINTA, dan seterusnya. Jadi, kira-kira mengupdate profil itu tidak ada ruginya. Jadi, tapi memang memerlukan sedikit ketekunan ya, Bapak Ibu ya. Terutama, apalagi kalau nanti sudah si JALI. Si JALI itu memerlukan ketekunan sekali. Lanjut, Bapak Ibu. Nah, apa kita coba lihat Bapak Ibu, nanti ini menjadi bahasa tersendiri. Lanjut, Mbak. Jadi, memang Bapak Ibu, Bapak Ibu sebenarnya bisa melihat ya, Bapak Ibu ya. Sebenarnya yang menang di Kemen Ristekbrin atau Kemen Digbut, itu sebenarnya juga tidak hebat-hebat banget gitu. Tetapi apa yang dilihat itu adalah track penelitinya, Bapak Ibu. Jadi, keistikomahan peneliti di dalam meneliti itu biasanya. Jadi, saya lihat yang menang-menang itu, biasanya memang satu, proporsalnya bagus. Yang kedua, profilnya juga mumpuni. Jadi, memang profil Bapak Ibu silakan dihias berdasarkan pada kinerja Bapak Ibu semuanya. Nah, kira-kira ini beberapa tautan penting, Bapak Ibu. Ada Silitap, Mas, Sister, Sinta, LLDT3, ada PDDT, dan seterusnya. Moga-moga memberikan kita semua istiqomah di dalam mengisi dan nanti insya Allah akan terintegrasi ya. Walaupun itu juga memerlukan waktu gitu. Lanjut, Mbak Fitri. Baik, Bapak Ibu, kemudian saya akan serahkan kepada Mas Sahrul untuk memandu tentang sistem langsung dan juga apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di Fakultas Teknik pada saat nanti akan melakukan pengajuan hibah. Baik, saya akan stop share. Mbak Fitri, silakan di stop share, Mbak. Akan digantikan oleh Mas Sahrul untuk... Terima kasih, Mbak. Mohon maaf ini jaringan saya kok tiba-tiba. Bukan nopo-nopo, Bu. Bapak-bapak, Bu Yuni. Biasa kalau berubahan dengan jaringan. Iya. Saya tak keluar dulu ya. Ini kalau nggak keluar kayaknya ini. Oh iya. Oke, ini langsung dilanjutkan dengan Mas Sahrul ya, Mas? Oke. Ini saya udah error nih. Mas Sahrul, share slide atau bagaimana ya? Atau langsung kepada aplikasinya? Iya, Bu Nelci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dekan, Bu Wakil Dekan, Bapak-Ibu dosen Fakultas Teknik, dan ada Bu Yuni, ada Mbak Umul juga dari LPPM. Kalau untuk menjelaskan sistem ini ke dosen Fakultas Teknik, saya kira sudah selesai sebetulnya. Karena yang lebih mayoritas yang mengusulkan penelitian by sistem yang dilaksanakan oleh LPPM, baik penelitian maupun pengambian, itu mayoritas dari Fakultas Teknik. Dan ya mungkin masih ada beberapa dosen Fakultas Teknik yang belum berkesempatan untuk mengusulkan penelitian dan pengambian yang dipengarakan oleh LPPM kemarin. Sehingga dalam menggunakan sistem yang dibuat oleh LPPM untuk pelaksanaan penelitian dan pengambian di Universitas Muhammadiyah Jakarta, belum, mungkin belum diakses secara lebih detail prosesnya. Tapi di sini ada Bu Renti, Bu Ruli, Bu Meri, Pak Casban, Pak Lusi, dan lain sebagainya juga sudah sih saya kira mengakses Simli Tatmas yang di pengambian maupun yang penelitian. Nah, baik nanti yang akan dilaksanakan di Fakultas Teknik pun sebetulnya sama, prosesnya sama. Tidak ada beda proses dari pelaksanaan yang disenggarakan oleh LPPM, yang penelitian maupun pengambian kemarin. Sebenarnya, perbedaannya kalau hibah internal Fakultas Teknik lebih dominan nanti Fakarti atau Fakultas yang akan melakukan prosesnya. Hanya kami di LPPM untuk mendampingi hal-hal yang mungkin secara teknis saja, misalkan dosen yang lupa password mungkin, atau hal-hal yang sangat teknis sekali. Jadi, selebihnya nanti akan diatur oleh Fakultas itu sendiri seperti yang disampaikan oleh Bu Yuni tadi, termasuk jadwal pelaksanaan hibah, terus kemudian reviewer, monef, dan lain sebagainya. Dan sampai kepada template sekalipun, Fakultas diberikan juga pengundangan untuk bisa menyesuaikan sesuai dengan yang ada di Fakultas. Jadi, bukan berarti yang ada di LPPM tidak bisa disesuaikan dengan Fakultas. Bu Yuni memberikan kelonggaran itu untuk sama-sama kita bisa memulai penggunaan SIMDTAPMAS umj.asad.id ini secara lebih baik. Baik, Bapak-Ibu, secara prinsip penggunaan SIMDTAPMAS ini memang kami mengadopsi dari SIMDTAPMAS yang dimiliki oleh Dikti yang biasa Bunelki akses ya. Bunelki, ada Bu Nurul, Pak Windarta juga, dan Bapak-Ibu yang lain yang sampai sekarang masih mengikuti hibah yang didikti. Jadi, secara sistem kami mengadopsi ke sana karena dalam prosesnya nanti SIMDTAPMAS umj.asad.id ini tidak hanya menjadi bank datanya penelitian dan pengabdian maupun publikasi di internal UMJ, tetapi akan menjawab juga kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan pelaporan kinerja di CIMDTAPMAS ataupun Dikbud nantinya. Untuk tahun 2019, atas kerja keras Bu Yuni dan kami membantu support, salah satu indikator yang bisa kami lihat dengan adanya pengembangan sistem ini, yaitu naiknya kluster pengabdian masyarakat yang tandinya marginal kalau bahasa pertama, istilah yang pertama dulu, menjadi kluster yang memuaskan. Karena support data yang diberikan atau yang dilakukan oleh fakultas itu sudah mulai nampak secara real untuk bisa kami ambil sebagai bahan laporan ke kinerja. Dan yang kedua adalah kinerja klusterisasi universitas yang kalau Bu Yuni selalu menyampaikan sumbang dari penelitian dan pengabdian itu, atau kalau tidak salah penelitian, itu 40% dari total penilaian dari kluster universitas. Seperti yang kita kemarin, awalnya kluster lima, kalau tidak salah lompat menjadi kluster tiga. Dan ini berkat daripada upaya tim di LPPM yang dikembangan dari Bu Yuni dan support dari Bapak-Ibu di masing-masing fakultas. Meskipun kemarin ada beberapa dosen FT yang sudah mengikuti proses pelaksanaan penelitian dan pengabdian melalui simbitamas.umj.as.id, Jadi nampaknya masih ada juga beberapa hal yang masih agak, ya mungkin karena ini pertama, jadi wajar ada kesalahan sedikit yang berkaitan dengan misalkan ukuran file, misalkan begitu, terus kemudian hal-hal yang sangat teknis saya kira. Tapi selain dari itu sudah lumayan menguasai lah kalau ada sumber-sumber SIN FT. Bapak-Ibu sekalian, untuk penggunaan simbitamas.umj.as.id ada dua panduan, tadi juga Mbak Umur sudah nge-share di site Zoom, itu ada link untuk Bapak-Ibu download link daripada panduan untuk nge-update profil pengusulan proposal dan pengisian catatan harian, laporan akhir, dan laporan luaran. Mohon izin saya hanya nge-share saja dan menyampaikan sekintas beberapa hal yang sangat penting untuk Bapak-Ibu yang berkaitan dengan simbitamas.umj.as.id. Jadi, izin saya share screen Bapak-Ibu. Nanti yang akan dipakai untuk pelaksanaan himba internal ST pun sama prosesnya, langkah-langkahnya seperti yang pernah Bapak-Ibu lakukan di penelitian dan pengmasi yang diselenggarkan oleh PPM, sekiranya umum ya Bapak-Ibu, login dan lain sebagainya. Terus kemudian, nanti akan, nanti Bapak-Ibu bisa baca sendirilah secara lebih detailnya. Tadi juga Bu Yunus sudah menyampaikan untuk user password itu NUDN dan QWERTY, jika Bapak-Ibu mau ganti tidak menjadi masalah juga, dipersilakan. Tapi kalau bisa, menggantinya untuk yang bisa diingat. Karena kami mungkin ke depan dalam pengembangan sistem ini secara lebih cepat, langsung ketika password atau user atau password itu kelupaan, bisa secara cepat bisa kita inginkan. Nah, secara akan tampilnya. Suaranya Mas Ahro hilang ya. Mas Ahro, suaranya nggak kedengeran. Mas Ahro. Agak error ya Mas? Mas Ahro, suaranya kita nggak kedengeran suaranya? Suaranya hilang. Suaranya hilang. Kayak kemarin ngajar, udah ngomong banyak, ternyata nggak itu. Mas, Mas Ahro. Mas Ahro sudah ngomong itu, sudah jelasin itu. Mas Ahro. DWA, Bu. DWA tuh nggak. Wah, tuh seperti yang bigang. Oh, ya. Ternyata, competret. Ternyata. 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 Misalnya Halo Bu Ya Gak bisa ya Bu Halo Mas Haru Halo Bu Oke Sekarang giliran suara Bu Nelvi Saya gak bisa dengar Aneh Mas Haru Tadi kan saya juga berat Pada saat saya harus share screen Jadi share screen itu Juga kayaknya makan kota Ini kan aja Yang membuka share screennya Bisa dibantu Mbak Umul atau gimana Boleh dari saya Mas Haru Ya Tadi materinya itu yang mana Mas Haru ya Tadi Mas Haru sudah share Halo Mas Haru Panduan silita pas untuk dosen Ambil aja dari itu Biasanya ada Karena di rumah itu juga anak-anak belajar Jadi ya kita akhirnya kesedet Halo Bu Oke Oh iya Tadi Bisa-bisa Bu Bisa-bisa Oke Oke Saya lanjutkan Saya hanya menegaskan beberapa poin penting saja Yang di dalam panduan ini Yang pertama yang kaitan dengan update profil Bapak Ibu Penting sekali untuk Bapak Ibu update profil Karena berkaitan dengan Kalau nanti Pakar TFT mau menggulirkan Hibah Dan katakanlah Mensharatkan harus Ber Asisten ahli Kemudian Ber ID SIMSA Terus kemudian Mas Haru saya bantu share ya Oke Mbak Oke Mbak Di profil aja Mbak tadi Profil ya Nah yang Nanti sedikit Nanti yang disini juga Mbak Tapi yang di profil aja dulu Yang di atas Ini Yang di profil dulu Mbak Oh yang satunya PDF satunya ya Iya Oh ya oke Jadi nanti Kalau FT itu mau bikin Hibah Dengan seperti yang saya bilang tadi Sedangkan Bapak Ibu Di profil Similita PAS Belum update Yang kaitan dengan Yang disaratkan Yang disaratkan tadi Sehingga Otomatis Bapak Ibu tidak akan Bisa menerima Informasi Hibah Dan di Beranda Bapak Ibu Tidak akan muncul Pengumuman bahwa Dibuka Hibah Pendidikan Dari tanggal Sekian Sampai tanggal Sekian Karena Profil Bapak Ibu Belum Belum di Update Nah Kejadian di beberapa Fakultas Karena memang Permulaan juga Jadi masih banyak Yang di Permakluman Banyak dosen-dosen Yang WA ke LPPM Atau fakultasnya WA ke Kami Kenapa dosen ini Tidak dapat tiba Sedangkan dia Sudah asisten ahli Sudah punya simta Dan lain sebagainya Ternyata setelah kami Cek di profilnya Yang Ternyata Asisten ahli Dia bilang Tapi disitu Masih tenaga pengajar Belum ada ID simtanya Terus kemudian Hal-hal yang disaratkan Belum Terabsit dengan baik Sehingga Yang bersangkutan Tidak bisa mendapat Hibah Maka penting Bapak Ibu Di ST Sebelum menggulirkan Hibah nanti Untuk bisa Menginformasikan Kepada dosen-dosen Tapi bagi yang Belum sama sekali Tapi kalau yang Sudah pernah Mengikuti hibah Termasnya SPPM Dan penelitian SPPM Itu saya kira Pasti profilnya Sudah 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 terupdate Nah bagi dosen-dosen Yang belum Dimohon untuk Bisa mengupdate Profilnya Lebih ke identitas Yang berkaitan dengan Kepangkatan Dan lain sebagainya Itu yang Yang pertama Kemudian Yang berikutnya Adalah yang berkaitan Dengan Apa namanya Ke bawah Mbak 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 Di sini Mas Harul Ya boleh Ini untuk Masuknya nanti Sama Seperti yang Tadi juga Bu Disampaikan ya Desernya itu NIDN Dan passwordnya QWERTY Itu dibuat Secara Semua dosen Passwordnya itu Tapi kalau Bapak Ibu Mau ganti Dipersilakan juga Tidak ada masalah Itu Nanti Kerenangan dari Bapak Ibu Silahkan Pak Di bawah lagi Mbak Langsung ke Update profilnya Nah ini Catatan-catatan Penting Dalam Panduan ini Yang kami buat Untuk Bapak Ibu Bisa baca Termasuk Nomor Yang HP yang Dimasukin Di Profil itu Juga nomor Yang ada Whatsappnya Sehingga nanti Bapak Ibu Bisa mendapatkan Informasi Hibah Secara otomatis Dari WA Bapak Ibu Nah ini Untuk Update profil ya Bapak Ibu Ada Apa namanya Langkah pertamanya Untuk Mengklik Icon Gambar Tersebut Untuk Apa Bisa Update profil Terus kemudian Selanjutnya Mbak Di Selanjutnya Nah ini Contoh saja Diklik Profil Terus kemudian Di bawahnya Langkah yang Ketiga Nah muncul Seperti ini Jadi termasuk Nama Gelar Dan lain sebagainya Inilah yang saya bilang tadi Email yang Kami buat Sementara Ketika Ketika Pas membuat Akun Bapak Ibu Ini yang Bapak Ibu Harus Rubah Menjadi Email Bapak Ibu Kalau Pak Irfan Selalu Menegaskan Untuk pakai Email yang UMJ.ac.id Kami juga Menyarankan Hal yang sama Untuk Bapak Ibu Bisa Memasukkan Email yang UMJ.ac.id Termasuk Disini ada Username Maaf NIDN Terus Identitas yang lain Termasuk Nomor KTP Dan lain sebagainya Terus Nah ini yang Saya bilang tadi Yang berkaitan Dengan Notifikasi Hibah Kalau nanti Pak Kati sudah Menggulirkan Hibahnya Nanti Kalau Bapak Ibu Sudah Update Emailnya Disitu Nanti Bapak Ibu Akan Mendapatkan Notifikasi Di dua Platform Email Dan Whatsapp Tapi Kalau Bapak Ibu Dua-duanya Tidak Mengupdate Maka Bapak Ibu Tidak mendapatkan Notifikasi Hibah Tapi Di Beranda Bapak Ibu Itu akan Muncul Sepanjang Profil Bapak Ibu Sudah Mengupdate Sesuai Dengan Sarat Yang Ditetapkan Oleh Pak Kati Dalam Pengusulan Hibah Penelitian Maupun Pengmas Misalkan Ada Sinta ID Handphone Email Kemudian Kepangkatan Minimal Asisten Ahli Dan Lain Sebegainya Itu Catatan Penting Yang Harus Dibaca Oleh Bapak Ibu Terus Nah Ini Untuk Panduan Pengajuan Proposal Hibah Kalau Burenti Dan Bapak Ibu Yang Lain Yang Sudah Mengikuti Ini Sudah Hafal Dan Ini Sebetulnya Tidak Terlampau Sulit Kalau Betul-betul Mengikuti Sistematika Panduan Yang Disampaikan Disini Ini Yang Saya Bilang Tadi Notifikasi Hibahnya Di Branda Bapak Ibu Selain Mendapatkan Di Wah Maupun Di Email Itu Akan Muncul Ini Kalau Bapak Ibu Tidak Mengupdate Profil Yang Menjadi Prasarat Itu Tadi Yang Saya Bilang Misalkan Disini Ada Sarat Ketua Peneliti Ada Cinta ID Dan Bukan Pemenang Hibah Diki Dan Lain Sebagainya Kalau Ini Yang Dimasuki Menjadi Prasarat Maka Bapak Ibu Tidak Mendapatkan Informasi Seperti Yang Di Bulat Merah Ini Kalau Misalkan Hanya Salah Satu Saja Dari Sarat Bapak Ibu Tidak Memenuhi Atau Tidak Upgrade Di Profil Maka Tidak Akan Muncul Hibah Seperti Ini Dan Itu Terjadi Di Fakultas Fakultas Yang Lain Yang Sudah Menjalankan Hibah Melalui Simulita Masjid Ada Fai Ada FIP Ada FISIP Ada FKM LPPM Itu Sendiri FKK Nanti Akan Menyusul Dan Bapak Ibu Fakultas Yang Lain Tidak Lanjut Mbak Nah Untuk Melihat Lebih Detail Hibah Sarat Apa Kemudian Berapa Dananya Waktu Pelaksanaan Sampai Kapan Dan Seterusnya Bapak Ibu Bisa Klik Klik Di Sini Lihat Detail Hibah Yang Tanda Mata Di Sini Untuk Bisa Jadi Tidak Ada Lagi WA Bu Ruli Dananya Berapa Jadi Disini Udah Bisa Bapak Ibu Langsung Mengetahui Secara Rinci Yang Berkaitan Dengan Hibah Tersebut Terus Nah Ini Detail Hibah Nya Akan Muncul Informasi Seperti Ini Lama Dan Penyerahan Proposal Seleksi Dan 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 Terus Itu Akan Muncul Seperti Ini Kalau Bapak Ibu Klik Yang Detail Hibah Tadi Terus Nah Ini Di Sistem Ini Juga Bapak Ibu Kami Sudah Menyiapkan Juga Template Proposal Sebelum Bapak Ibu Mengajukan Atau Proposalnya Dengan Mengklik Yang Warna Biru Tertempat Nanti Nanti Bapak Ibu Download dulu Templatenya Kemudian Bapak Ibu Lengkapi Ikuti Saja Arahan Dari Template Cuma Nanti Kalau Di Ft Ada Penyesuaian Tadi Bu Yuna Sudah Mempersilahkan Nanti Kita Diskusikan Lebih Lanjut Lagi Bagaimana Penyesuaiannya Apakah Template Ini Ada Yang Dikurangi Atau Ditambahkan Sesuai Dengan Kondisi Ft Nanti Itu Bisa Diskusikan Lebih Lagi Penelitian Yang Sudah Disenggarakan Oleh LPPM Itu Harus Mengikuti Template Yang Sudah Tertedia Di Laman Tinggal Bapak Ibu Download Kemudian Di Isi Ada Beberapa Poin Yang Tidak Perlu Bapak Ibu Isi Ada Terus Nanti Tampilannya Seperti Ini Bapak Ibu Kalau Di Template Yang Hibah Penelitian Dan Pengemas LPPM Halaman Pertama Itu Tidak Usah Diisi Karena Nanti Akan Bapak Ibu Isi Lewat Sistemnya Secara Langsung Seperti Yang Similita Mas Diki Ada Yang Diisi Templatenya Ada Juga Yang Diisi Sistemnya Langsung Jadi Nanti Akan Tersambung Dalam Satu File Yang Bapak Ibu Isi Di Sistem Maupun Di Template Tersebut Nah Di Template Tersebut Untuk Di Upload Itu Harus Proposal Dalam Bentuk Format Yang Yang Ini Yang Ada X-nya Di Belakangnya Kalau Bapak Ibu Yang Hanya Doge Di sini Itu Tidak 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 Nah Sebisa Mungkin Diperhatikan File Yang Di Download Itu Tidak Perlu Diubah Lagi Sebetulnya Jadi Sehingga Bapak Ibu Tidak Lagi Bermasalah Nanti Ketika Mengupload Dan Lain Sebagainya Terus Mbak Yang Berikutnya Adalah Ini Untuk Ajukan Proposal Tadi Template Sudah Diisi Bapak Ibu Sekarang Mau Ajukan Proposal Nah Bapak Ibu Klik Yang Ini Yang Ajukan Proposal Diklik Maka Akan Muncul Tampilannya Seperti Ini Judulnya Anggotanya Tinggal Dipilih Di sini Sudah Ada Database Dosen FT Di Dalam Sistem Ini Terus Anggota Dosen Maksimal Dua Kemudian Anggota Mahasiswa Dan Sebagainya Topik Unggulan Dan Seterusnya Itu Sudah Sudah Tersedia Di sini Ini Yang Saya Bilang Tadi Yang Di Halaman Pertama Template Itu Tidak Perlu Di Karena Akan Di Isi Di Sini Jadi Biarkan Saja Di Template Itu Kosong Bapak Ibu Mengisinya Di Kolom Kolom Yang Ini Terus Nah Ini Di Isi Pengabdian Masyarakat Juga Sama Hanya Ada Perbedaan Kalau Ada Ada Tambahan Poin Mitra Dan Lokasi Dan Lain Kalau Penelitian Tidak Ada Mitra Dan Seterusnya Nah Di Sini Kalau Misalkan Bapak Ibu Masih Ketika Udah Masukin Proposalnya Sorry Kalau Bapak Ibu Masih ada Yang Perlu Di Edit Nantinya Bapak Ibu Klik Yang Derah Kemudian Baru Simpan Data Tapi Kalau Misalkan Yang Sudah Di Bapak Ibu Tinggal Klik Menunggu Persetujuan Baru Simpan Data Nah Ini Ada Penjelasannya Di Bawah Terus Sampai Sini Proposal Bapak Ibu Sedang Menunggu Untuk Direview Diseleksi Oleh Reviewer Dan Akan Di Umumkan Pengumuman Juga Akan Melalui Whatsapp Dan Email Juga Sepanjang Bapak Ibu Sudah Mengupdate Email Di Profil Maupun Nomor HP Yang WA Di Profil Secara Otomatis Akan Muncul Jadi Sekilas Itu Yang Berkaitan Dengan Update Profil Dan Pengusulan Proposal Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu Yang Sudah Sekira Hanya Minimal Saja Karena Sudah Berpengalaman Dan Ada Satu Lagi Yang File Yang Tadi Pertama Bapak Ibu Sampaikan Itu Yang Catatan Harian Dan Sebagainya Jadi Ijin Bapak Ibu Sebentar Saya Tambah Lagi Satu File Untuk Kalau Bapak Ibu Sudah Ditetapkan Sebagai Pemenang Pelaksanaan Penelitian Tentu Ada Kewajiban Yang Harus Diselesaikan Nah Disini Masih Kami Masukin Tiga Yaitu Catatan Harian Laporan Akhir Dan Luaran Prosesnya Sama Login Seperti Yang Di Panduan Yang Tadi Bapak Ibu Login Terus Kemudian Terus Ba 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 Sudah Mas Harul Mas Harulnya Ilang Mas Harul Halo Oke Oke Nah ini Kewajiban Yang harus Dikunaikan Oleh Bapak Ibu Ketika Pelaksanaan Penelitian Maupun Pengabian Itu ada Catatan Harian Laporan Luaran Dan Laporan Akhir Nah Ini yang Perlu Dimat Betul Oleh Bapak Ibu Terus Kemudian Selanjutnya Ini untuk Yang pertama Catatan Harian Catatan Harian Itu Di Bapak Ibu Login Terus Ada Beberapa Menu Di sini Klik Pelaksanaan Kejahatan Langkah Keduanya Yaitu Klik Catatan Harian Terus Nah Pilih Tahun Di sini 2020 Atau Tahun Berapa Yang Pelaksanaan Penelitian Nanti Terus Ini Langkah Pertama Dalam Pengisian Catatan Harian Terus Pilih Hibah Di sini Nanti Otomatis Akan Muncul Hibah FT Dan Kalau Yang Pernah Ikut Hibah LPPM Juga Akan Muncul Hibah LPPM Tinggal Dipilih Hibah Mana Yang Mau Di Isikan Catatan Harian Nah Disini Juga Muncul Penyelenggaranya Nanti Tanggal Pelaksanaan Dari Tanggal Sekian Sampai Tanggal Sekian Jenis Ibar Dan Lain Sebagainya Nanti Akan Muncul Terus Bapak Ibu Klik Tambah Catatan Disini Tambah Catatan Harian Terus Lanjut Mbak Nah Akan Muncul Disini Tanggal Tanggal Bulan Dan Tahunnya Kegiatannya Apa Kemudian Persentasenya Disini Nggak Usah Persennya Nggak Usah Dimasukin Angka Ininya Misalkan 10% Angka 10 Aja Yang Yang Dimasukin Terus Disini Keterangan Berkasnya Bukti Daripada Kegiatan Tersebut Disini Bapak Ibu Bisa Mengunggahnya Dan Ini Penjelasan Lebih Detail Yang Berkaitan Dengan Tampilan Form Catatan Harian Ketika Bapak Ibu Mengisi Persentase Ini Memasukin Apa Tanda Persennya Itu akan Error Jadinya Jadi Disini Hanya Angkanya Saja Persentasenya Nggak Usah Dimasukin Sehingga Bapak Ibu Tidak Menemui Hambatan Disini Sudah Ditegaskan Tuliskan Angka Saja Persentase Kegiatan Bapak Ibu Terus Kemudian Klik Simpan Langkahnya Sama Untuk Kegiatan Kegiatan Yang Lain Itu Sama Yang Bulan Satu Bulan Kedua Tiga Dan Seterusnya Modelnya Sama Seperti Itu Terus Ini Untuk Nomor Dua Karena Polanya Sama Dari Cara Pengisian Nanti Kalau Bapak Ibu Sudah Isi Akan Muncul Seperti Bapak Ibu Bisa Ngedit Juga Dan Bisa Hapuh Juga Jika Itu Apa Ada Kendala Atau Masalah Upload Atau Salah Input Terus Yang Kedua Langsung Laporan Luaran Untuk Laporan Luaran Sama Seperti Tadi Kemenu Pelaksanaan Kegiatan Terus Nanti Bapak Ibu Klik Di Laporan Luaran Nah Klik Tahun Juga Sama Seperti Catatan Harian Tadi Terus Mbak Nanti Kalau Disini Ada Juga Pilih Hibahnya Luaran Yang Mau Kita Masuk Ini Itu Adalah Hibahnya Yang Di Ft Nanti Nanti Akan Muncul Seperti Catatan Harian Tiga Tadi Terus Kemudian Disini Tambah Publikasinya Ini Tambah Publikasi Nah Ada Juga Pertanyaan Kasusnya Seperti Yang Kemarin Penelitian LPPM Gimana Kalau Dosen Tersebut Belum Memiliki Luarannya Belum Ada Sedangkan Di Kesepakatan Luaran Itu Harus Di Upload Secara Bersamaan Dengan Berakhirnya Penelaksanaan Penelitian Memang Dalam Kenyataannya Kan Biasanya Luaran Itu Tidak Secara Langsung Bisa Kita Publish Bersamaan Dengan Waktu Pelaporan Biasanya Mungkin Beberapa Bulan Setelah Pelaksanaan Penelitian Tersebut Baru Bisa Di Upload Dan Sebagainya Kalau Untuk LPPM Kemarin Hibahnya Penelitian Bu Yuni Kalau Tidak Salah Saya Kebijarannya Akan Dibuka Sepanjang Waktu Tapi Nanti Ada Waktu Deadline Sampai Kapan Karena Dosen Masih Dalam Proses Untuk Mempublikasikan Daripada Luarannya Sehingga Nanti Dalam Beberapa Bulan Kedepan Itu Bisa Di Apa Namanya Di Upload Itu Tergantung Nanti Kebijakan Fakultas Karena Fakultas Yang Menggulirkan Hibah Itu Nanti Terah Dari Fakultas Saja Nah Isinya Seperti Ini Bapak Ibu Terus Kemudian Sama Seperti Yang 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 Didikti Juga Modelnya Seperti Ini Terus Kemudian Langsung Ke laporan Akhir Nanti Bapak Ibu Bisa Mempelajari Ini Lebih Lebih Detail Karena Ada Penjelasan Penjelasan Nah Kalau Laporan Akhir Di Awalnya Sama Seperti Luaran Dan Catatan Harian Pilih Tahun Pilih Hibah Dan Seterusnya Sama Modelnya Nah Disini Untuk Mengupload Laporan Akhir Bapak Ibu Bisa Mengklik Disini Nah Kalau Bapak Ibu Apa Namanya Harus Menyiapkan Dulu Laporan Akhirnya Sesuai Dengan Template Bapak Ibu Bisa Download Template Itu Di Beranda Bapak Ibu Tapi Kalau Nanti Di Ada Penyesuaian Tentu Apa Namanya Sesuai Dengan Template Yang Disesuaikan Itu Terus Nanti Bapak Ibu Tinggal Klik Aja Icon Yang Panah Ke Atas Disini Untuk Mengupload Laporan Akhirnya Terus Mbak Ke Bawah Nah Muncul Tanda Seperti Ini Kalau Di Atas Ini Bapak Ibu Bisa Download Template Laporan Akhir Terus Kemudian Untuk Mengupload Itu Disini Bapak Ibu Bisa Klik Yang Seperti Di Keterangan Klik Area Di Bawah Dan Pilih File Yang Anda Isikan Sebelumnya Jadi Di Tengah Ini Yang Ada Panah Itu Yang Di Merah Ini Yang Apa Yang Harus Bapak Ibu Isikan Tinggal Diklik Ini Kemudian Upload File Dan Klik Unggah Dan Sukses Sukses Kalau File Itu Seperti Yang Saya Bilang Tadi Word Itu Yang Ada X Di Belakang Tapi Kalau Bapak Ibu Format Tidak Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Maka Tidak Bisa Itu Satu Kemudian Yang Kedua Kalau File Melebihi Batas Misalkan Kalau Disini Hanya 5 MB Maksimalnya Kalau Lebih Dari Itu Dia Tidak Mau Sukses Untuk Upload Laporan Akhirnya Kalau Bapak Ibu Sudah Sukses Seperti Keterangan Tadi Nah Keterangannya Yang Tadi Panah Ke Atas Jadi Ke Bawah Jadi Bapak Ibu Bisa Download Disini Laporan Akhirnya Dan Akan Muncul Dalam Bentuk KDS Secara Langsung Jadi Itu Langkah-langkah Yang Nanti Akan Bapak Ibu Tempuh Setelah Laporan Akhir Nanti Laporan Akhir Yang Bapak Ibu Upload Itu Akan Dilakukan Proses Monitoring Dan Evaluasi Oleh Review Nanti Secara Teknis Dilaksanakan Oleh Pak Karti Dan Berkoordinasi Dengan LPPM Nah Perlu Juga Saya Sampaikan Bahwa Semua Fakultas Proses Pelaksanaan Penelitiannya Dan Pengabian Masyarakat Tetap Itu Akar Di Akhir Oleh Ibu Ketua LKTM Pusaha Jadi Nanti Mekanismenya Seperti Itu Sehingga Apa Namanya Koordinasi Antara Pelaksanaan Penelitian Di Fakultas Dengan LPPM Itu Akan Bisa Bersinergi Dengan Dengan Baik Jadi Pelaksanaan Penelitian Di Fakultas Tentu LPPM Juga Akan Memantau Dan Akan Mengetahui Proses Yang Dijalankan Oleh Fakultas Jadi Hanya Itu Yang Bisa Sampaikan Saya Kira Bapak Ibu Dosen FT Tidak Perlu Dijelaskan Lebih Panjang Ya Karena Udah Lebih Paham Daripada Saya Kira Itu Mungkin Bu Yuni Bu Nelvi Hampir Semua Dosen FT Sudah Familiar Dengan Simlitap Mas Dikti Maupun Simlitap Mas UMJ Dan Mudah-mudahan Sistem yang dibangun Ini dan Dikembangkan Terus Menjadi Satu Sistem Yang Ideal Yang Seperti Kita Harapkan Dan Sudah Sangat Membantu Kami Di LPPM Untuk Mendapatkan Data-data Untuk Pelaporan Kinerja Jadi Nggak Ngeganggu Lagi Fakultas Dari Pagi Siang Malam Sebetulnya Kalau tadi Bu Yuni Sampaikan Fakultas Itu Nggak Mau Kaitan Dengan Data Itu Bukan Nggak Mau Kasih Sebetulnya Udah Bosan Aja Dihubungi Terus Data Itulah Nah Dengan Adanya Sistem Ini Hal-hal Seperti Itu Sudah Tidak Terjadi Lagi Sehingga Hanya Mungkin Koordinasi Untuk Mengklarifikasi Beberapa Hal Itu Tetap Saja Diperlukan Sehingga Kita bisa Memastikan Bahwa Data Yang Kami Masukin Ke Kinerja Penelitian Maupun Pengabdian Itu Betul-betul Data Yang Valid Dan Bisa Dipertanggungjawabkan Saya Kira Itu Saja Bu Yuni Bu Nelfi Bapak Ibu Semua Mohon maaf Jika Ada Banyak Terkurang Saya Hiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bu Yuni Dan Mas Sarul Atas pengawarannya Hari ini Mungkin Ada Dari Bapak Dan Ibu Semua Yang Ingin Mengajukan Pertanyaan Untang Masalah Simnik Tamas Ini Boleh Di chat Boleh Atau Mau Berbicara Secara Langsung Juga Boleh Berarti Sudah Jelas Semua Mbak Nelfi Atau Langsung Coba Kayaknya Langsung Coba Tapi Memang Belum Bisa Pakai Handphone Ya Harus Pakai Laptop Jadi Belum Terlalu Pakai Ini Ya Bu Belum Terlalu Apa Ramah Dengan Handphone Itu Ya Belum Karena Programnya Masih Belum Diaktifasi Ke Android Oh Jadi Harus Melalui Laptop Berarti Ya Ya Oke Ini Gak Ada Pertanyaan Bapak Ibu Saya Mau Tanya Oke Silahkan Bu Ini Mungkin Saya Tertarik Untuk Yang Tadi Ibu Sampaikan Dari Lektor Ke Lektor Kepala Ya Bu Ya Tadi Ibu Menyebutkan Bahwa Kita Bisa Menambung Jurnal Internasional Atau Jurnal Nasional Nah Nah Ini Kira-kira Jumlahnya Berapa Ya Apakah Ada Peraturan Tersendiri Misalnya Apakah Kalau Jurnal Nasional Mungkin Harus Teragreditasi Atau Mungkin Jurnal Internasional Apakah Harus Menggunakan Ki Atau Tidak Seperti itu Mohon Terima kasih Baik Terima kasih Ibu Ika Jadi Saratnya Itu Sarat Saratnya Wajibnya Itu Mbak Hanya Satu Jurnal Nasional Terakreditasi Tapi Biasanya Minta Satu Dua Nah Yang Bidang Ilmunya Sama Dengan Kita Jadi Jangan Sampai Nanti Misalnya Orang Teknik Tapi Publikasinya Ke Ekonomi Atau Kemana Itu Karena Itu Dicari Sebagai Dasar Basis Ilmu Ilmuwan Nah Kemudian Atau Bahasanya Atau Kalau S2 Itu Malah Atau Jurnal Internasional Bahasanya Begitu Mbak Ika Jadi Padahal Kalau Jadi Sebenarnya Teman-teman Yang sudah Lektor Itu Kalau Dihitung Itu Kalau Misalnya Dari Lektor Berapa Itu Misalnya 200 Saja 200 Itu Kan Hanya Perlu Ke 400 Perlunya 200 Doang Kira-kira Kira-kira Kalau 200 Berapa Persennya Itu Kira-kira Misalnya 50 Persen Itu Hanya Perlu Kira-kira 100 Karena A Biasanya AC D Itu Tidak Masalah Yang Masalah Yang Di Jadi Kira-kira Gampang Sebenarnya Untuk Menjadi Lektor Kepala Itu Cuman Sekarang Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Bapak Ibu Melakukan Proses Review Proses Review Oleh Asesor Internal Jadi Oleh Asesor Dua Asesor Nah Selama Ini Mungkin Nanti Dekanat Bisa Memfasilitasi Selama Ini Orang Itu Nenteng Sendiri Nenteng Sendiri Jadi Nenteng Ke Bu Ismi Nenteng Ke Bu Ratri Sebenarnya Harusnya Tidak Seperti Itu Kalau Di Fakultas Lain Sudah Difasilitasi Nanti Ini Yang Review Siapa Siapa Dan Seterusnya Mungkin Nanti Bisa Disimplifikasi Seperti Itu Karena Untuk Kolektor Sekarang Sudah Perlu Review Dua Dan Review Itu Tidak Boleh Sembarangan Kenapa Jadi Pengalaman Saya Itu Tercoret Nilainya Itu Sekitar Kalau Mau Aman Itu Adalah Sekitar 70% Jadi 30% Itu Pasti Dikurangi Gitu Kalau Mau Aman Lagi 50% Jadi Keperluannya 100 Itu Bisa Tambah 200 Itu Aman Banget Itu Karena Saya Itu Sampai Dicoretnya Hampir 60% Adalah Sampai Turunnya Itu 60% Begitu Barangkali Teman-teman Dan Saya Rasa Kalau Pak Anwar Itu Sampai 550 Ya Lektor Kepalanya Jadi Memang Tulisan Beliau Banyak Jadi Makanya Kalau Teman-teman Menurut Saya Penuhi Dulu Wajibnya Setelah Wajibnya Baru Penuhi Memang Memang Tidak Boleh Kebanyakan Tidak Boleh Jadi Apa Namanya Dibatasinya Itu Seminar Seminar Itu Mulai Dibatasi Berapa Persen Baca Baca Laki PAK Sekarang Correspondent Autor Bisa Menjadi Syarat Nilainya Berbeda Dengan Nama Kedua Bukan Correspondent Autor Berarti Mungkin Bisa Seperti Ini Kalau Saya Penulis Keempat Atau Kelima Tapi Kalau Saya Jadi Correspondent Autor Berarti Nilainya Berbeda Berbeda Jadi Apa Namanya Yang Paling Penting Itu Adalah Teman Teman Apa Namanya Pastikan Pengajarannya Adalah Pengajaran Yang Sesuai Dengan Bidang Ilmu Kita Pastikan Pengajarannya Karena Pengajaran Itu Nanti Mempengaruhi Kepada Pencapaian Direktor Kepala Kita Dan Minimal Dua Tahun Mbak Ika Yang Internasional Bukan Anunya Lektor Kelektor Kepala Itu Minimal Dua Tahun Kalau Loncat Itu Satu Tahun Tapi Jarang Berhasil Loncat Itu Dua Tahun Insya Allah Ini malah FT itu Banyakan Lektor Lektor Yang Kelamaan Lektor Saya Juga Termasuk Kelamaan Lektor Kepala Gitu Ya Terima Kasih Barangkali Topik Lain Ada Lagi Mungkin Dari Bapak Ibu Yang Lain Yang Berhubungan Dengan Simdip Tamas Mungkin Kayaknya Sudah Paham Semua Mbak Nelvi Karena Sudah Paham Oke Berarti Kalau Sudah Paham Untuk Sesi Tanya Jawab Kita Akhiri Berarti Kita Masuk Ke Sesi Selanjutnya Yaitu Sesi Foto Sebagai Dokumentasi Dulu Bu Fitri Apakah Mau Dimulai Sekarang Ya Boleh Bu Bapak Ibu Yang bisa Dinyalakan Videonya Mungkin Bisa Dinyalakan Dulu Dan Kalau Sudah Memasang Backgroundnya Saya Lihat Sudah Beberapa Ada yang Memasang Background Ini Ada Dua Page Jadi Nanti Saya Ambil Dua Kali Dalam Hitungan Ketiga Berpose Bapak Ibu Pakai Jempol Diangkat Jempol Tangan Kanannya Diangkat Satu Dua Tiga Oke Satu lagi Sudah Satu Ini Yang Keduanya Yang Motret Mana Gak Pasang Webcam Iya Nih Webcam Error Sedih Juga Saya Gak Bisa Nampil Saya Share Saya Simpan Terima Kasih Sudah Oke Kalau Sudah Tidak Ada Pertanyaan Lagi Yang Sudah Di Sesi Akhir Sesi Foto Bersama Sebagai Dokumentasi Kita Terima Kasih Saya Ucapkan Kepada Bu Yuni Mas Sahrul Atas Materi Yang Disampaikan Hari Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Dan Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Semuanya Yang Telah Setia Dari Awas Sampai Habis Acara Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kita Bapak Ibu Semuanya Tidak Lagi Bu Fitri Atau Bu Umu Kita Finish Atau Bagaimana Jangan Luka Absen Oh Iya Jangan Luka Absen Diser Di chat Linknya Sudah Diser Di chat Ini Sudah Masuk Azan Asar Kita Akhiri Saja Bapak Ibu Semuanya Iya Bu Fitri Oke Kita Akhiri Bapak Ibu Semuanya Dengan Mengucapkan Lafaz Hamdallah Alhamdulillah Saya Ucapkan Akhir Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Ibu Nelvi Ibu Yuni Terima kasih Bapak Ibu Lah itu ada Pak Budianto ya Lah ada Pak Budi Ini tadi datangnya Pak Budi Itu pasti terlalu Lanjut 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 Ibu yang belum absen Silahkan absen dulu ya Sebelum Amin 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Semuanya Moga-moga Lancam Mas Akli Pak Irfan Udah gak ada ya Pak Irfan Lektor Kepala Iya kan Karena kan Lektor Kepala Ternyata Menarik Setelah Apa namanya Perubahan Bu Jadi itu udah gak pake S3 ya Bu Enggak Lektor Kepala tuh Oh Oke Enggak Jadi S2 Seneng toh Jadi Apa namanya Dua tahun Kalau udah lektor Nanti Pokoknya dihitung aja Nanti insya Allah Cepet Untuk jadi Lektor Kepala itu Kalau Anu Jurnal syaratnya Wajibnya Kenapa Karena Lektor Sekarang kan udah banyak Sinta 1-2 kan Yang ada di ini Insya Allah cepet kok Dan internasional juga cepet Karena Indonesia itu termasuk Anu Negara yang Apa ya Pada lomo Kata saya bilang Bayar pada mau Ini 100 dolar tuh 100 dolar kan sama dengan 1,5 juta ya Kok pada mau Tapi ya gimana Gimana kalau gak mau Gak bisa Maik Mangkat kan Ya kan Ya jarang lah Ada Ada Jurnal yang gak bayar Itu jarang Gitu aja Oke Ya nanti Moga-moga Semua langsung Jadi Lektor Kepala Amin Saya kesusah Bu Yuni jadi profesor Amin 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 Kurang 1 Sampai Sampai Manta Aji Bapaknya Bismillah Kemuka sehat Ada Mbak Yus ya Amin 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 Pamit ya Assalamualaikum Salam Bu Fitri Aku left ya Ya Makasih Bu Makasih ya Jangan lupa absen Oke ya Udah Sampai Kayaknya tuh lupa absen sendiri Kayaknya yang dulu tuh Saya lupa absen enggak ya Saya lupa ya Kayaknya deh Ini aku baru juga Baru absen ini Yuk makasih ya Bu Rui Makasih Assalamualaikum Salam Alhamdulillah Sudah selesai ya Ibu Tinggal laporannya nanti Mas Harul Makasih Nanti Oh iya masih ada mas Harul Fitri nanti aku Nanti saya Distribusikan ya Bu Sisa Dananya Kemudian nanti laporannya Bu Fitri buatkan Terus nanti Kirimkan ke saya aja Karena kata Mbak Tami Tapi kalau untuk laporan Pakarti Mungkin bisa sendiri-sendiri Tapi laporan keuangan Mbak Tami jadi satu aja Jadi nanti saya Oh jadi saya bikin laporannya kegiatan Laporan kegiatan Iya laporan kegiatannya aja Oh iya Gitu ya Bu Ruli nanti saya Distribusikan ya Ibu Iya makasih ya Bu Ya Selain ini masih ada Lanjutannya nih Iya Penelitian Iya Bu Saya menunggu Saya udah ngantri Udah nyanyi Tadi ada Bu Yus Ada Bu Yus Ada Bu Ika Malah udah keluar Bu Ika Nanti berarti ganti ya Iya Bu Ruli kayaknya nanti Spot Pakartinya banyak berubah Mudah-mudahan Apa namanya Kapan rapat ya Bu Bisa ada Berubah Belum kita rapat online kali ya Bu Iya kapan-kapan Kapan-kapan Mungkin bulan depan Di awal-awal Pekan pertama Atau kedua ya Bu Karena kita butuh Kapan-kapan Iya Bu Terima kasih banyak ya Bu Terima kasih ya Nanti ini saya Surahkan ke Mas Sofyan Rekamannya Kemudian nanti di upload Ke Youtube Pertanyaan gitu Oh iya Oh iya Terima kasih Saya N ya Assalamualaikum Amin Amin